Halo guys, welcome to my youtube channel Sebuah video yang ditunggu-tunggu Kali ini aku mau mereview Berbagai macam minuman fiber Yang pernah aku cobain Nah mungkin dari kalian juga Masih bingung nih, minuman fiber itu sebenarnya Untuk apa? Aman atau enggak? So, first of all Aku mau disclaimer dulu Kalau video ini tidak disponsori oleh brand apapun Jadi semua yang aku katakan Di video ini murni adalah Pengalaman pribadi dan review jujur dari aku First, aku mau Jelasin, kalau minuman fiber Ini semua brand Klaimnya untuk melancarkan Pencernaan, seperti Menurunkan perat badan Menurunkan tekanan darah Mengurangi resiko kolesterol Dan lain-lain ya Mostly klaim mereka adalah sama Yang membedakan dari brand satu Dan brand lainnya, biasanya adalah Rasa, gram, harga Dan mungkin ya Seperti ada tambahan-tambahan Kandungan lainnya yang mereka klaim bisa bermanfaat So, buat yang baru subscribe channel ini Aku mau jelasin sekilas Jadi aku mengkonsumsi minuman fiber Itu bukan iseng-iseng Atau bukan karena Oh, FOMO gitu ya Pengen ikut-ikutan Banyak muncul iklan minuman fiber Terus aku cobain Jadi memang aku mempunyai masalah pencernaan Mulai dari tahun 2016 Dan disitu aku menerita Pistula Pistula itu, kalau kalian belum tahu Seperti sebuah saluran abnormal Yang terbentuk karena infeksi Di saluran pembuangan Jadi asal mulanya itu Seperti bisul yang isi nanah Tapi sebenarnya bisul itu adalah Saluran yang terbentuk Yang tidak seharusnya Dari saluran pembuangan Pistula itu berasal dari Buang air besar yang selalu keras Karena dia sepupu nih Sama si wasir ya Asal mulanya adalah Buang air besar yang terlalu keras Belum ada FOMO nih Minuman fiber Aku mengkonsumsi teh daun jati Belanda Nah, kalian bisa lihat Seperti ini tentunya Jadi seperti teh diseduh biasa Tapi efeknya bisa melancarkan pencernaan Atau seperti teh pencahan Nah, seiring berjalannya waktu Teh daun jati Belanda ini Semakin sulit didapatkan Jadi dulu aku beli teh daun jati Belanda tersebut Di apotek Cina Atau apotek tradisional Sekarang udah muncul nih Semakin canggih teknologi Semakin canggih juga pencahar Jadi mereka udah memproduksi Dengan kemasan dan rasa-rasa Yang jauh lebih menarik Daripada teh daun jati Belanda Teh daun jati Belanda itu Dulu kalau gak dikasih gula ya Seperti teh biasa Bahkan kita kerasa kayak minum obat Nah, sedangkan minuman fiber ini Memberi kita berbagai macam pilihan rasa Sehingga kita gak merasa Seperti lagi minum obat Oke, langsung aja Tanpa berlama-lama lagi Aku mau kenalin beberapa brand Minuman fiber yang pernah aku coba Yang pertama ini ada dari Elora Happy Belly Ini satu brand dengan Kalau kalian tahu Minuman sarang pengepualan Real food Mereka juga ada Elora Happy Belly Ada juga minuman kolagennya Terus mereka juga Produksi skincare Body wash, body lotion gitu No tropics Brand lainnya Disini ada Jenny Fit Ini mungkin kalian pernah tahu Mereka sempat viral juga Ada slimming pillsnya juga Dan ini adalah minuman fibernya Nah, kemudian ini ada dari Dr. Slim Dr. Slim ini setau Aku cukup baru Dibanding teman-teman lainnya But grant me if I'm wrong Emang aku aja yang baru cobain Atau brandnya emang baru Selanjutnya Ini ada brand yang namanya LW12 Little Five Entah kalian pernah tahu atau enggak Brand ini nanti kita akan cobain sama-sama Dan yang terakhir Brand yang sudah aku konsumsi Sejak lama Yaitu Flitty Buat kalian yang belum tonton video review fiber aku Sebelumnya Kalian bisa cek di link Nanti akan aku taruh disini Jadi sebelumnya aku udah pernah nge-review beberapa minuman fiber Oke Kita mulai bahas satu persatu Mulai dari Minuman fiber yang udah lama aku konsumsi Yaitu Flitty Buat kalian yang belum tahu Aku udah pernah nge-review minuman fiber seperti ini Waktu aku pertama kali habis melahirkan Kalau enggak salah ya Jadi sekitar tahun 2020 Nanti aku akan taruh pingnya disini Jadi konsep video ini Seperti ini Ceritanya aku setiap malam Akan mengonsumsi satu minuman fiber Dan aku akan report ke video Hasil di pagi harinya Jadi aku akan shooting di malam hari Dan pagi hari Tentunya di hari yang berbeda ya Karena kalau aku minum di hari yang sama Itu enggak mungkin banget bisa pingsan Oke So first of all kita akan bahas Flinty Jadi Flinty ini Di official store-nya di Shopee Dia dijual dengan harga Rp. 265.000 Dan isinya adalah 16 piece Ada dua rasa Yaitu raspberry dan blackcurrant Kalau dihitung secara kalkulator 265.000 dibagi 16 Itu hasilnya adalah Rp. 16.000 per piecenya Jadi tadi malam Aku udah minum 11 Flinty ini Dan aku udah BAB Ini Jam 07.07 Jadi sebelum membuat video di pagi hari Sekitar setengah tujuh Itu aku sudah BAB Dan aku akan melanjutkan video ini lagi Di malam hari Dengan melaporkan Aku BAB di jam berapa aja hari ini Lanjut Aku akan mengkonsumsi minuman fiber brand lain Nanti malam Oke stay tune ya Halo guys Sampai Jadi sekarang sudah pukul 19.17 Bisa kalian lihat di jam Dan ini tuh udah malam So aku mau report Kemarin aku minum Flinty Sekitar jam yang sama Jam 7 malam Dan aku BAB Di jam setengah 6 pagi Jam setengah 9 pagi Dan jam 4 sore Jadi aku BAB Di 3 jam yang berbeda 2 kali di pagi hari Dan 1 kali di sore hari Itu hasil aku minum Flinty Oke minuman fiber yang akan aku coba Yang kedua adalah Elora Happy Berry Ini kayaknya lumayan terkenal juga Karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya Ini tuh satu brand dengan Real Food Ya Real Food itu ada banyak banget brandnya Dari minuman sarang rumah Liat skin care dan lain sebagainya Kalau kita cek harganya ini Di Shopee Ini dia normalnya Rp170 Tapi aku bukain lagi discount Harganya Rp145.000 Tadi itu harga yang Rp145.000 Itu bukan di official shopnya Karena di official shopnya Elora Itu udah gak produksi lagi si Happy Belly Jadi di official shopnya Mereka sekarang ada male replacement Terus ada minuman-minuman kolagen gitu Sama ada beberapa skin care Tapi mereka udah gak produksi yang Happy Belly Ya aku juga baru tau sih Mereka udah baru produksi Malah mereka ada skin care Ada facial wash Ada moisturizer Dan lain sebagainya Oke Ya karena aku udah punya produknya Dan beberapa Amai shop juga masih kejual So let's Kita cek dari kandungannya ya Kalau kandungannya ini Energi totalnya 60 kalori Lemak Energi dari lemaknya 0 Energi dari lemak jenuhnya juga 0 Untuk kandungannya Kalian bisa cek ya Rata-rata kandungan minuman fiber itu Mau yang merk fiber Flipty Fiber First ya Mulai dari yang macam-macam brandnya tuh Itu kandungan utamanya adalah Silium khas Jadi kalau kalian ditawarin minuman serbuk Yang katanya minuman kesehatan Minuman pelangsing Dan lain-lain itu apapun judulnya Tapi kalau dia kandungan utamanya Silium khas Ya itu Ini adalah Cahar ya Untuk mempermudah buang ensal Oke mari kita buka Si Happy Belly Ini Termasanya so pinkie Akhirnya kira-kira aja Tapi sebenarnya sih sekitar 150 mili Kalau dari judulnya sih Ini minuman serbuk rasa buah dan sayur Jadi bukan seperti Flipty Kemarin Flipty kan udah jelas tuh Rasanya raspberry sama blackcurrant Nah kalau ini dia nggak ada spesifik rasa buah tertentu Cuma bilang minuman serbuk rasa buah dan sayur Enak sih Rasanya lebih kayak ke apel Rasanya seger Lebih kayak apel hijau Jadi kita ketemu lagi besok malam Aku akan report Dalam sehari Itu aku BAB di jam berapa aja Dan berapa kali BAB Setelah mengonsumsi Happy Belly ini Sekarigus aku akan cobain Minuman fiber lainnya Stay tuned Hey guys I'm back Ini sudah jam 25.01 Aku BAB itu jam setengah 7 pagi Tapi BABnya tuh masih sedikit effort You know effort Jadi kita tuh masih harus Baru bisa keluar BABnya Kalau aku bisa kasih rate Ini aku kasih rate 1 per 5 Sedangkan kalau yang flipty kemarin Itu 5 per 5 Untuk melancarkan BAB Jadi kalau yang flipty kemarin Itu aku BABnya 3 kali sehari Dan BABnya itu juga Lunak Empuk Tanpa ada effort Apapun ya Sedangkan kalau yang Elora Happy Belly Ini kita masih harus sedikit effort Gak bisa langsung Keluar lancar Dan Ini agak sedikit frontal ya BABnya tuh masih Lonjong ya Lonjong kayak sosis gitu Sedangkan kalau yang flipty tuh Bener-bener lunak Ringan Enak banget keluarnya Tanpa perlu effort apapun Jadi buat yang pernah ngerasain sembelit Atau susah buat air besar Menurut aku sih Ini tidak terlalu membantu Atau bisa dibilang gak membantu sama sekali buat aku Oke sekarang kita mau cobain minuman fiber yang lainnya Yaitu juga dari CENIFED Siapa yang udah pernah tau brand ini Jadi kalau gak salah sih Ini adalah brand lokal Yang diproduksi di Surabaya Surabaya atau Sidoado Dan dia ada 3 produk nih Yang fiber Slimming pills Dan Colagen Minuman Colagennya Aku pernah cobain yang Slimming pillsnya Sampai 5 Slimming pills Kalau gak salah Dan menurut aku Itu cukup membantu menurunkan berat badan di awal-awal Kalau selanjutnya Kalau makan kalian itu masih ngawur Atau gak terlalu dijaga Berat badan kalian gak akan turun lagi Seperti perubahannya awal Jadi kenapa aku bisa mengonsumsi sampai 5 botol Karena pas 2 botol pertama Aku mengonsumsi 2 pill Sehari 3 kali Itu langsung keliatan hasilnya Perut itu kerasa kempes Badan kerasa ringan Jadi aku lanjutin terus Tapi setelah aku rutinin Kita Ya aja Itu hasilnya gak Yang sesignifikan 2 botol pertama Oke Itu sekilas info tentang Slimming pillsnya Genifid Langsung kita cek Di official shopnya Di Shopee Jadi Genifid ini Ya senang benar pengirimannya dari Surabaya Harganya Rp127.000 Isinya 7 saset Jadi kalau di kalkulator nih Harganya sekitar Rp18.000 Untuk 1 sasetnya Oke Langsung aja Kita konsumsi disini Tuangkan 1 saset ke dalam gelas Tambahkan 150 ml air Emang ya kita udah tau ya Kalau minum yang fiber Kayak ini Emang kebanyakan tuh produksi maklon Jadi bahan-bahannya Kandungannya kurang lebih sama Bahkan dari segi takaran airnya Itu pun sama persis Karena satu produsen gitu Jadi mereka cuman Mungkin ngebedainnya tuh Dari segi Wah mau ditambahin kolagen Aku mau ditambahin kandungan ini Terus aku mau rasa apa Aku mau rasa berkaren Gitu-gitu aja sih bedanya Tapi kalau dari segi Kandungan utama Dan takaran airnya Terus kita patah Sama ya Karena aku sudah mengeluarkan Sisi lebih dari satu Oke Kalau dari komposisinya Ini kita bisa lihat Ada yang mengandung ekstrak Bida buaya Bit merah bubuk Oh iya Dari aromanya Emang aroma buah bersih Anti kempal Silikon dioksida Pemanis alami Glicosida Steffiol Ekstrak brokoli Ekstrak bayam Prenix vitamin Mengandung lactose Rasanya ini seger Emang benar sih Kayak rasa buah bit gitu Ada raspberrynya Dikit-dikit Emang Emang kerasa Kayak beri-beri gitu sih Entah beri yang akan Overall aku suka Rasanya jenny fit ini Lebih enak Daripada Happy belly Dan kita akan lihat Progresnya besok Aku akan BAB Berapa kali Dan pakai effort Atau enggak Dan kita akan read Minuman fiber ini Kira-kira read berapa Guys I'm back here Again Jadi sekarang Jam 15.40 Hello guys I'm back Ini sekarang Pukul 15.42 Aku mau cerita sedikit Jadi kemarin Aku sempat Review yang Minuman jenny fit ini Yang terakhir Dan aku BAB Di jam setengah Tujuh Pagi Dan jam setengah 4 sore Menurut aku jenny fit ini Cukup membantu Aku bisa kasih read Dia 4 per 5 Karena dia cukup Memudahkan Dan mendetoks Isi perut aku Next hari ini Aku akan coba Dr. Slim Jadi ini Kemasannya yang kecil Aku punya yang kecil Untuk tester Dr. Slim ini Juga banyak banget Distributornya Di seluruh Indonesia Mari kita coba Oke Kalian bisa lihat Disini Kandungan utamanya Adalah Silium khas Sama dengan Minuman detoksi Yang lain Tapi Bendanya Dia ada Lactic acid Bacteria Oke Kita mulai Minum aja Si minuman Dr. Slim ini Jadi semua Minuman fiber Yang aku review Di video ini Beneran Semuanya Aku minum real Bukan Cuma Dari kemasannya Aja Tapi bener-bener Dari pengalaman Tadi aku Dan Aku konsumsi Sendiri Mari kita lihat Reaksi Dr. Slim ini Besok Si Finally Kita sampai Di pengunjung Video ini So This is my last review Kemarin Aku sudah Konsumsi Dr. Slim ini Dan hasilnya Aku BAB Di pagi hari Satu kali aja Tapi BAB nya tuh Banyak Jadi dibanding Beberapa minuman fiber Yang udah aku review Sebelum Dr. Slim ini BAB nya tuh kan Sekitar Dua kali Atau tiga kali Sehari Tapi Dalam Porsi Wajah Sedangkan Dr. Slim ini Cuma Satu kali Tapi Bener-bener Dengan Detox Buat aku Aku kasih Rit 5 per 5 Aku suka Sini Next Minuman fiber Terakhir Yang akan aku coba Adalah LW12 Little Fipe Oke Jadi kalau aku cek Di Xiaomi Ini harganya 329 ribu Kalau kita bagi 329 ribu Dibagi Isinya 14 Sarset Itu harganya Jadi 23500 Yang mahal Keunggulannya LW12 Little Fipe Ini Dia bisa dapat Konsultasi Gratis Ke ahli Gisi Untuk mendapatkan Hasil optimal Dari jarak jauh Nah Nama aplikasinya Itu adalah Life Coach Bisa download aplikasinya Di sini Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Jadi Mereka Nggak hanya jual Minuman detox aja Tapi mereka juga Jual konsultasi Dengan ahli gisi Ini tanpa Berlama-lama lagi Langsung aja Kita Tuang Seperti biasa Aku pakai air dingin Dan aku Atung aduk Kalau menurut aku Dari segi aroma Ini kurang menarik Dan masih ada Butiran-butiran Yang menggumpal Kalau Dr. Slim Dan Jenny Fit Itu kemarin Nggak ada butiran Yang menggumpal Dan aromanya Wangi Wangi beri Sedangkan ini Entah wangi apa Kita coba Sorry to say Tadah Finally This is the last 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 Part Of this video Aku report kemarin Hasil aku Mengkonsumsi Minuman fiber Yang terakhir Aku minum Apa ya Kira-kira ya Finally This is the last 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 Part Of this video Aku report kemarin Hasil aku Mengkonsumsi Minuman fiber Yang terakhir Aku minum Apa ya Kira-kira ya Kira-kira ya Kira-kira ya Kira-kira ya Kira-kira ya Kira-kira ya